Pada kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik sistem muskul keretal Nah ada beberapa hal yang perlu kita lakukan Yang pertama, ananesa, pasien yang mengalami kelainan muskul keretal Atau yang tidak mengalami kelainan tersebut Yang kedua, kita bisa melakukan pengkajian khusus pada pasien yang mengalami kelainan ototegi Dan yang ketiga, kita bisa melakukan pemeriksaan adrenal, muskul keretal Dan di akhir, kita bisa melakukan pengkajian tentang perang Berdasarkan kumantik dan rumpatik Baik, kita akan mulai Yang pertama, kita melakukan pengkajian ananesa pada pasien yang mengalami kelainan muskul keretal atau ototegi Ada tiga keluhan utama yang bisa pasien alami kelainan ototegi Yang pertama, keluhan nyeri atau diskrepsi nyeri Nah, dalam melakukan pengkajian nyeri, kita bisa menggunakan pelajian PCRST Yang kedua, mengkaji perubahan bentuk atau deformitas atau kelainan bentuk yang terjadi Karena bisa dari trauma, bisa dari tumor Nah, yang ketiga, kita mengkaji adanya disumusif dari otot-otot atau tulang-tulang pada pasien Nah, ini tuh terjadi dikarenakan kelainan atau bawaan Selain itu, ananesa bisa diambil dari riwayat penyakit keluarga Selanjutnya, kita akan melakukan pengkajian di sekolah kereta dari bagaimana cara pasien itu berjalan Misalnya, ketika pertama kali pasien datang, kita harus memperhatikan penampilan umum Bagaimana cara pasien berjalan? Apakah tegak lurus atau mengalami kelainan? Nah, ada tiga cara berjalan Yang pertama, anti-gift dip Yang kedua, step-back dip Dan yang ketiga, trend-deland-brick dip Pertama, cuci tangan terlebih dahulu menggunakan air yang mengalir dan sabun Punggung tangan setempat tangan Punggung tangan setempat tangan Setelah jari Akan mengunci Bersihkan ujung-ujung kuku Dan setelah itu, bilas kembali menggunakan air yang mengalir Tutup keran Kemudian, keringkan menggunakan handuk kering Untuk yang bersih Setelah cuci tangan Kita memakai sarung tangan atau handspun Ini bisa menggunakan handspun bersih saja Setelah cuci tangan Setelah cuci tangan hai 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 uh salam siang ibu, salam siang sus, perkenalkan nama saya Vicky Janti, saya berpengaruh berikut kali ini namanya siapa ya bu? Maria sus, umurnya berapa bu? 30 tahun sus, anaknya 5 tahun ya bu? di CIGI lusus, jadi kita ya, disini saya akan melakukan pemeriksaan musuh klien-klien yang bertujung untuk mendeteksi adanya klien-klienan kerajaan atau ibu, waktunya sekitar 15-20 minit, apakah di CIGI lusus, jadi kita akan menutup secara maka tirai atau sandirannya untuk menjaga praisosi dari pasien selanjutnya adalah pemeriksaan tonus otot atau perkuatan otot yang dilanjutkan dengan pemeriksaan atropi otot yang tonus otot, kita lakukan pada pasien yang sedang relax, bisa dilakukan pada pasien yang dalam kondisi berbaring atau juga duduk ada beberapa indikasi untuk melakukan pemeriksaan tonus otot, yaitu ketika pasien sudah terlalu lama berbaring ada juga pasien yang sedruk atau kelumpuhan, oleh karena itu penting dilakukan pemeriksaan tonus otot saya akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana caranya melakukan pemeriksaan tonus otot nilai dari tonus otot itu ada 5, 4, 3, 2, 1, dan 0 kita akan mencoba dengan yang pertama untuk nilai 5 bu, angkat tangannya ya bu ya tangan ya bu dapat kita lihat bahwa pasien bisa melawan gravitasi dan memelawan tahanan ini nilainya 5 tetapi untuk nilai 4 angkat tangannya bu kita beri tahanan pasien bisa melawan gravitasi tapi tidak bisa melawan tahanan untuk nilai 3 bu, angkat tangannya pasien bisa melawan gravitasi tapi seketika dia akan jatuh itu nilainya 3 untuk nilai 2 bu, angkat tangannya pasien dapat kita lihat dia tidak bisa melawan gravitasi tapi terdapat gerakan-gerakan untuk melawannya ini nilainya 2 untuk nilai 1 pasien tidak bisa melawan gravitasi tetapi jika kita raba kita raba ini ada kontraksi itu nilainya 1 tapi untuk nilainya terakhir nilai 0 ini pasien tidak bisa bergerak sama sekali ini nilainya 0 nah nanti kita akan lanjutkan jika kita mendapatkan nilai 0 1 atau 2 kita bisa melanjutkan dengan pemeriksaan atropi otot selanjutnya pemeriksaan atropi otot ini ada 2 cara kita bisa melakukannya dengan pertama kita memakai tangan kita kita fleksi 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 kemudian kita lakukan pada pasien bu siya kita lakukan tangannya fleksi 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 jika kita merasakan adanya pergerakan otot Hilangan pasien, sama seperti kita Itu tidak dicurigai Adanya atrofi otot Tetapi sebaliknya, jika kita tidak merasakan Sama sekali adanya pergerakan otot Sama seperti kita, ini dicurigai Adanya atrofi otot Selanjutnya, kita akan Melanjut dengan peneriksaan sistem muskulak Berdasarkan regional Nah, yang pertama Kita akan melakukan peneriksaan Di kepala dan leher pasien Tetapi, sebelumnya Kita lakukan dulu palpasi Secara umum Dan melakukan inspeksi secara umum Untuk melakukan Inspeksi secara umum di kepala dan leher Kita bisa lihat Dari pertama kali pasien datang Apakah berjalannya itu Baik Terus, kalau kita lihat Apakah bahu kanan dan Bahu kiri dari pasien itu Sematis atau tidak Kita juga bisa melakukan inspeksi Juga bagian depan pasien Selanjutnya Lakukan palpasi Dan kita melakukan pemeriksaan Pada bagian belakang Pasien dan posisi tangan kita Seperti ini Pertama Ini siap bu Haru tangan kita dalam posisi seperti ini Di sini Dua jari Bagian bagi pasien Dua jari di vena Juga ralis Dan dua jari lagi Di tulang spinal Selanjutnya kita telusuri Balian bawah Kita periksa Adanya benjol atau tidak Selanjutnya Naik lagi Di vena Kompat juga ralis Kita lihat Adanya benjol atau tidak Selanjutnya Dinaikkan Dari tadi Dua Selanjutnya Yang kita periksa Pemegian bawah Pelanjar tiroid Adanya Benjol atau tidak Pemegian tiroid Dilanjutkan Dengan Pemeriksaan Lagian bahu Kita periksa Apakah adanya benjolan Atau tidak Dan Deformitas Bunyi Ada seperti bunyi klik Atau patah tulang Jika tidak ada Kita lanjutkan Pemeriksaan bahu Sebelah kanan atau kiri Pasien Kita pindah ke satu sisi Ini bu Kemudian kita raba Satunya lagi Menekan Terasa nyari Tidak bu Selanjutnya Kita lakukan pada pergelangan Tangan pasien Angkat Tangan pasien Udah masalah atau tidak Setelah itu Kita minta Minta pasien untuk Angkat ke atas Samping Bawah Kanan kiri Nah pada pemeriksaan ini Sudah termasuk Pemeriksaan eksternitas Bagian atas Selanjutnya Kita akan meminta Pasien untuk Melakukan Pegarakan Bagian layar pasien Yang terdiri dari Abduksi Abduksi rotasi Dalam dan rotasi luar Selanjutnya Melakukan Pemeriksaan Bagian siku Dan tangan pasien Untuk bagian siku Kita bisa melihatnya Secara inspeksi Ada yang dikenjau Atau tidak Kita bisa melakukannya Dengan Posisi tangan jelas Seperti ini Dan jempol ini Untuk menekan Dan yang lainnya Untuk merada Kita coba ya Bu Angkat tangannya Bu Saksi Saksikan Kita lakukan Dengan Pasien untuk Menggerakkan sendiri Dengan Over ke belakang Bu Baik Pasien Masih Mampu Melakukannya Selanjutnya Kita akan melakukan Pemeriksaan bagian Langan pasien Dalam tangan Silahkan Periksa Cara inspeksi Apakah adanya Binjolan Atau tidak Jika aman Selanjutnya Kita minta Pasien Untuk Menggerakkan Ke kanan Ke kanan Bu Gerakkan Ke kiri Ke bawah Dan ke atas Ya Pasien Masih bisa Selanjutnya Kita akan melakukan Pemeriksaan bagian Tunggung pasien Nah Panggian Tunggung pasien Ini Kita lihat Apakah ada Kelainan Seperti Kivosis Skoliosis Gibus Atau Lordosis Nah Kirinya Itu Kalau Kivosis Lebih Cenderung Ke Bagian Depan Nah Bagian Depan Sedangkan Lordosis Ini Cenderung Ke Bagian Belakang Nah Kalau Skoliosis Ini Bangun Turun Satu Turun Satu Dan Kalau Gibus Nah Di Bangun Punggung Sini Ada Punduk Seperti Untak Itu Itu Gibus Pemeriksaan Yang bisa Dilakukan Perabaan Hingga Bagian Ardumen Nah Bagian Ototnya Yang Caya Itu Jempol Mengarah Pada Bagian Spinal Otot Tulang Belakang Hingga Kelumbal Yang Diraba Apakah Adanya Benjolan Atau Tidak Adanya Gravitasi Apakah Ada Minimitas Bagian Tulang Tidak Tidak Spinal Apakah Seraba Nyeri Apakah Ada Senyeri Bu Tidak Sus Atau Ada Benjolan Tidak Tidak Pada Anak Anak Tidak Sampai Pada Bagian Lumbal Begitu Juga Kita Lakukan Pada Bagian Depan Selanjutnya Kita Akan Lakukan Pemisahan Pada Bagian Depan Nah Kita Pada Bagian Depan Tarik Bagian Bahu Hingga Ke Bagian Abdomen Abdomen Untuk Melihat Apakah Ada Pemeriksaan Di Ija Ini Atau Tidak Sampai Pada Abdomen Kita Lakukan Penekanan Ibu Tarik Napas Tembuskan Tujuan Menahan Bagian Abdomen Ini Untuk Menilai Kekuatan Otot Di Bagian Abdomen Pasien Atau Perut Pasien Selanjutnya Kita Peltansi Yaitu Pengukuran Untuk Melihat Apakah Ada Kesenjangan Antara Kaki Kanan Dan Kaki Kiri Dengan Mengukur Panjang Atau Ada Kelainan Bentuk Seperti Semur Lebih Panjang Daripada Betis Ataupun Sebaiknya Dalam Pengukuran Ini Kita Akan Membandingkan Antara Kaki Kanan Dengan Kaki Kiri Ada Dua Caranya Yaitu Kita Mengukur Antara Maleolus Dengan Sias Maleolus Dengan Sias Kita Lihat Apakah Sama Ukurannya Kaki Kiri Juga Sebaiknya Setelah Itu Kita Mengukur Jarak Antara Maleolus Dengan Pusat Sama Selan 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 Kita akan Melakukan Pekajian Khusus Pada Pasien Yang pertama Pekajian Valens Maksudnya Itu Kita Akan Melihat Apakah Pasien Itu Mengalami Sindrom Atau Tidak Sindrom Yang dimaksud Ini Sindrom Turnal Carpal Caranya Pertama Kita Bisa Meluruskan Tangan Kita Kemudian Tekuk Dan Tarik Kemudian Tekuk Pada Bagian Pergelangan Tangan Dan Tunggu Selama 60 Detik Atau 1 Menit Kemudian Jika Terasa Kesemutan Pada Pasien Sebelum Ataupun Sesudah Melakukan Yang Diduga Pasien Itu Mengalami Sindrom Turnal Carpal Nah Kesemutan Ini Pada Bagian Pergelangan Tangan Bukan Pada Bagian Siku Kalau Pada Bagian Siku Ini Namanya Pegal Bukan Kesemutan Selanjutnya Kita Akan Melakukan Mukaan Finals Nah Yang Pertama Kita Bisa Relax Terlebih Dahulu Tangan Pergelangan Tangan Yang Kita Gunakan Kalau Kita Mesti Bingung Bagaimana Caranya Bisa Kita Tekuk Kita Tentuin Arah Kemudian Kita Perkusi 1 2 3 Nah Jika Terasa Kesemutan Itu Dibuka Final Positif Ataupun Kalau Jika Tidak Itu Sebaliknya Final Negatif Bisa Menggunakan Kalau Ditanya Apakah Bisa Menggunakan Revach Hammer Tentu Saja Bisa Dan Hasilnya Pun Sama Saja Saya Coba 1 2 3 Selanjutnya Kita Akan Melakukan Pemeriksaan Rasa Ketela Nah Pastikan Posisi Kaki Dalam Keadaan Relax Nah Kita Tahu Bahwa Jika Pemeriksaan Ketela Ini Tidak Boleh Menentuh Lantai Dan Kita Bisa Melakukan Dengan Seperti Tentukan Bagiannya Ini Diterbusi Misalkan Dalam Kadang Reflex Kaki Kita Ketuk Selanjutnya Kita Akan Melakukan Pemeriksaan Tanda Balon Dan Tanda Denjolan Kita Lihat Dari Untuk Pasien Ini Adanya Gerakan Atau Tidak Pergerakan Atau Tidak Lakukan Fiksasi Tanda Benjolan Kemudian Kita Gerakan Patelannya Dan Gila Rabah Fiksasi Ada Cairan Atau Tidak Kalau Tidak Berarti Tidak Ada Tanda Benjolan Nah Yang Kedua Ini Tanda Balon Kita Fiksasi Hanya Pada Bagian Patelannya Saja Rasakan Andanya Pergeseran Pergerakan Cairan Atau Tidak Kalau Ada Kita Rabah Bagian Patelannya Lagi Dan Kita Rasakan Ada Cairan Atau Tidak Dan Ini Kita Sebut Dengan Pemeriksaan Tanda Balon Yang Indikasinya Yaitu Untuk Melihat Apakah Ada Penumpukan Cairan Atau Tidak Di Bagian Patelah Pasien Seperti Tanda Dan Kiri Pada Patelah Pasien Ini Mengalami Kelebihan Volume Cairan Atau Karena Pasien Ini Memang Adanya Kelainan Bentuk Atau Kelainan Pada Pergerakan Darahnya Ibu Saya Sudah Melakukan Pemeriksaannya Ini Ibu Olah Bisa Melakukan Rum Secara Aktif Bisa Dilakukan Bu Ya Sendiri Walaupun Hanya Sedikit Sedikit Ya Seperti Tangan Kayak Tadi Bukan Bisa Melkon Kasi Eksensi Menekuk Mantangkan Seperti Ya Bu Ya Nanti Kalau Misalnya Ada Apa Bisa Keluarga Ibu Pambil Saya Di Keuangan Ya Saya Sudah Selesai Satu Nanti Ya Seperti Sembuh Ya Ada Pertanyaan Bu Sudah Selesai Selanjutnya Jika Sudah Selesai Baratkan Alat Lepas Hands Koon Dan Kemudian Cuci Tangan Tanam Cuci Tangan Terlebih Dahulu Menggunakan Air Mengalir Dan Sabun Punggung Tangan Setemukan Tangan 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 Jari Akan Mengunci Versiskan Ujung-ujung Kuku Dan Setelah Itu Bilas Kemarin Menggunakan Air Yang Mengalir Tutup Keran Kemudian Keringkan Menggunakan Handuk Kering Untuk Yang Bersih Itulah Beberapa Pemeriksaan Untuk Melihat Keberat Fungsi Dan Bentuk Terkait Dalam Sistem Muscle Keletal Atau Bagaimana Cara Kita Melakukan Pemeriksaan Fisik Sistem Muscle Keletal Pemeriksaan 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 Pemeriksaan